Halo semua, selamat datang di channel Agang Sharing Di video kali ini, Agang ingin mereview custom ROM untuk Redmi Note 9 Pro Yang namanya bisa kalian lihat di layar, yaitu Afterlife Project Yang memiliki slogan, We Will Never Die Bagaimana performanya? Yuk, langsung saja kita mulai reviewnya Custom ROM Afterlife Project ini Ini menggunakan basis Android 13 yang bisa kalian lihat di sini Kemudian untuk versi si custom ROMnya sendiri Yaitu versi 6 dengan inisial greedy Dan untuk Android security update-nya itu ada di Februari tanggal 5 di 2024 Jadi masih cukup baru untuk update security-nya Jika dilihat tentang custom ROM ini Di sini untuk developernya banyak orang Indonesia ya Ada Aris Lesmana sebagai kolitnya Dan Aditya Eka Pranata sebagai kolit keduanya Jadi kemungkinan custom ROM ini adalah custom ROM buatan anak bangsa Ini menurut pendapat Agang aja ya Jika kalian tahu, silakan ditulis di kolom komentar Size custom ROM ini juga sangat kecil Hanya memakan 1,1 GB internal memory si Redmi Note 9 Pro-nya Kemudian kita masuk ke language Atau bahasa yang didukung oleh custom ROM ini Kalau menurut Agang, bahasa yang didukung oleh custom ROM ini Sangat banyak dan cukup lengkap Atau lengkap banget kali ya Kalian bisa lihat di sini Dari A sampai Z sampai Karakter spesial itu sudah ada Jadi kalian bisa sesuaikan dengan bahasa yang kalian gunakan Custom ROM ini juga memiliki fitur unlimited photo storage Jadi sebanyak apapun, kalian mengambil foto menggunakan Redmi Note 9 Pro ini Bisa kalian backup ke cloud storage-nya custom ROM ini Yaitu Google Drive Custom ROM ini juga memiliki fitur audio yang baik Dengan menggunakan ini Aplikasi Dolby Atmos Untuk suaranya sendiri, kalian bisa coba sendiri Karena jika Akang play sebuah lagu akan kena copyright Jadi kalian bisa rasakan sendiri saat Kalian mencoba custom ROM ini Kita masuk ke home screen-nya Untuk custom ROM ini menggunakan Home screen after home Yang kalian bisa lihat di sini After home setting Di sini ada beberapa customize yang bisa kalian lakukan Seperti icon, home screen, apps drawer, recent, miscellaneous, dan about Yang pastinya After home screen ini Dibuat oleh Romeo Delta Whiskey dan tim-nya Kemudian untuk apps drawer-nya Seperti pixel Jadi harus di-drag ke atas Seperti ini Akan tampil semua aplikasi yang ada di handphone ini Untuk quick setting-nya Kalian bisa lihat di sini Di sini ada beberapa section-nya Jadi ada notif Di sini dan di sini Kemudian ada toggle Dan di sini adalah quick setting-nya Jika kalian drag lagi ke bawah Nah, akan tampil seperti ini Jadi Mirip-mirip ala iPhone Karena ada kotak seperti ini Dan slidernya Untuk brightness Lalu ada toggle Brickness-nya Auto atau static Dan di sini adalah toggle yang kalian bisa customize Dan tambahkan Dengan men-drag and drop dari bawah ke atas Seperti ini Dan akan tampil di Sini Ini untuk quick setting-nya Kita masuk ke menu setting Di customer room ini cukup rapi ya Jadi setiap group itu akan dikasih skat seperti ini Jadi sama seperti MIUI Dan ini cukup rapi Dan jika kalian masuk ke beberapa menu Itu akan tampil skat seperti ini Nah ini Jadi ada logo PlayStation Segitiga Bulat X kotak Nah ini adalah skatnya Jadi judulnya ini Recent Opened apps Dan General Atau kalian jika masuk ke Accessibility Nah ini Ada screen reader Display Seperti ini Jadi cukup unik Dan setting-nya ini juga masih bisa di Customize Contohnya Kita masuk ke Afterlap Kemudian kita masuk ke Temps Kemudian kita masuk ke Sini Setting Temps Menu Dashboard Style Disini kita ganti ke Horizontal Style Nah nanti di menu-nya itu akan berubah seperti ini Jadi lebih rapi lagi Seperti ini Jadi ada bulatan Dan grouping-nya itu Sangat rapi Dan kalian bisa Explore untuk customize Si custom ROM Afterlife Project ini Untuk kamera Disini Afterlife Project Menyematkan Kamera Miwi Kita akan tes Hasil gambarnya Seperti apa Untuk disini Nah ini Ini adalah hasil gambarnya Dan disini ada Watermark-nya Xiaomi Redmi Note 9 Pro Leica Karena mereka Menyematkan semua Fitur Miwi Kamera Di semua ponsel Xiaomi Ke dalam Aplikasi ini Jadi disini ada Leica Style Leica Authentic Dynamic Shot Dan lain-lain Untuk performa custom ROM ini Kalian bisa lihat Custom ROM ini Mendapatkan poin Sebesar 397.126 Di Antutu Benchmark Versi 10 Detailnya itu Seperti ini Kemudian untuk Performa chargingnya Kalian bisa lihat disini Stabil di 24 Koma Sekian Jadi bisa Nekturnya 24 25 Watt Dengan Charging bawaan Yaitu 33 Watt Jadi Kalau dibilang Support fast charging Ya Custom ROM ini Support Untuk Fast charging Oke berikut adalah Performa Dari Custom ROM Afterlife Project Untuk Mobile Legends Kalian bisa lihat disini Mendapatkan Hike Frame Rate Hike Kemudian untuk Grafiknya itu Ultra Dan kalian bisa lihat Ping timenya itu Cukup kecil ya Padahal hanya menggunakan Wi-Fi Sampai Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!